Pudis, jajanan jadul tuh udah pasti mantul ya gak sih? Karena selain resepnya udah teruji, setiap suapannya pun ada kenangannya. Hmm, so sweet! Iya, haha. Mau ga yang manis-manis ya, Pudis? Iya, kayak si manis gore as tung-tung nih yang tak lekang oleh waktu. Lagi ngapain, Mas? Ini nih. Udah capek belum? Capek lah, Mas. Moterin es tung-tung setengah jam aja jadi-jadi tuh, Mas Yaincar tuh. Ngapain buter-buteran? Ada mesinnya tuh. Beneran bisa? Beneran bisa. El, kenapa gak bilang dari tadi, Mas? Hihihi, ini Alfian bukan lagi dikerjain sama Masnya, ya Pudis? Tapi dianya aja yang punya moto hidup, kalau ada yang sulit, kenapa harus pilih yang muda? Iya, ada-ada aja deh. Ini kenapa gak bilang dari tadi, kalau bisa pakai mesin? Masa gak tanya? Masa saya cariin gak ada. Wow, udah canggih ya. Meski cara kerja mesinnya sederhana, tapi sukses dikasih putaran yang konsisten. Dijamin pate nih, buat mempersingkat proses pembekuan es terungguhnya, Pudis. Normalnya butuh waktu 2 hingga 3 jam, kalau kita puterin adonan esnya dengan cara manual. Sedangkan dengan alat ini nih, Pudis, cukup 1 jam aja, adonannya udah berubah tuh jadi es. Hih, keren! Eh, ini kalau kita masih nunggu harus sejam nih. Sejam? Saya udah harus capek. Oh, cobain aja deh. Nah, itu maksud saya. Boleh ya? Boleh. Tapi saya ikutan bikin ya? Siap. Oke. Ayo. Let's go, Pudis. Kita bikin. Eh, kita jadi ikutan ke Epo ya. Kenapa sih es tungtung itu bisa viral? Just kita cari tahu rahasianya. Tapi saya nggak mau yang biasa-biasa aja nih, Ma. Saya mau dibikinin yang paling spesial. Boleh nggak? Boleh. Sikat. Ada varian apa aja nih? Yang spesial ada pakai kelapa. Hmm, dari sini aja udah kesepil dikit nih ya perbedaannya, Pudis. Wadah es tungtung yang biasanya cuma di gelas atau di kon. Nah, di sini menggunakan batok kelapa yang masih ada daging kelapanya tuh, Pudis. Satu scoop, berapa scoop? Satu scoop. Oke. Bulat, bulat. Bulat ya, Pudis ya. Oke, Pudis. Terus, next. Ada satu varian rasa yang jadi favoritnya anak-anak. Yes, rasa strawberry. Aku juga suka. Biar isiannya makin komplit dan tampilannya makin cantik, taburin juga kacang tanah dan kental manis coklat sebagai toppingnya. Hmm, lazis. Ini penuh banget di mulut tekstur creamy gurihnya dari si es tungtungnya itu berasa banget. Memang beda ya sama yang waktu es di sini saya makan. Ini tuh teksturnya bener-bener kayak kata abangnya lebih lembut. Mungkin karena produksinya tadi pakai mesin. Ini yang bikin suhunya lebih stabil, jadi teksturnya itu bakal jadi lebih lembut. Teksturnya yang lembut juga didapat dari pemilihan bahan. Biasanya nih, bahan dasar es tungtung itu cuma pakai santan doang. Tapi di sini jumlah santan dan fresh milknya itu satu banding satu. Plus air mineralnya juga diganti sama air kelapa. Kebayang dong ya, kriminya kayak apa. Wih, so delisioso. Ini ketan hitamnya foodies, ada kelapanya juga di sini, plus kacang hijaunya. Kelihatan ya, saya ajar lagi. Ini bikin teksturnya colorful banget di mulut. Kenyalnya berasa, kerenjal kacang hijaunya berasa, kelembutan kelapa mudanya ini berasa banget. Dan juga tadi es krimnya sendiri, rasanya menurut saya unik banget foodies. Gak seru nih kalau cuma es coklat yang biasa aja ya. Di es tungtung tempo dulu ini, varian coklatnya dikasih coklo chip juga dong foodies. Jadi makin nyoklat banget nih rasa esnya. Aroma durian yang tadi saya makan juga di awal itu strong, plus duriannya tuh natural banget aromanya. Tenang aja foodies, varian durian ini gak bikin enek kok. Meski ketemu sama manis dan gurinya es tungtung. Ini kayak padat gitu, kayak gelato. Kayak gelato foodies bener. Ini yang rasa strawberry. Ini tuh kalau lagi panas-panas gini, habis kerja keras, ketemu es tungtung model begini. Boom, kelar! Ini sih emang es tungtung next level ya. Cijiran masa kecil yang simple banget. Eps, bisa disilap jadi lebih menarik dan lebih menggirkan kayak gini. Bagi-bagi dong Alvin. Melting foodies. Sorry ya, saya pake tangan. Saya mau cobain konnya nih. Tapi es krimnya sebanyak. Gimana ya? Saya gigit dari bawah aja ya. Oke, silahkan. Ini beda loh sama kon-kon di luar sana. Ini yang bikin beda apa sih, Nus? Kita bikin sendiri itu. Pake gula merah. Oh, pantesan ada aroma gula arangnya ya. Lembut ini lebih mirip semprong ya? Iya, mirip semprong. Sekilas, kon-kon semprong ini tuh mirip kayak es krim bermerek gitu ya. Tapi kalau ini, jelas versi recehnya. Harga es tungtung di sini mulai dari Rp7.000 aja sampai Rp20.000 foodies. Nah, gimana? Udah siap-siap belum nih buat ajak pasangan, adik, atau anak ke sini? Kalau gitu buruan catat nih foodies. Es tungtung tempo dulu ini lokasinya ada di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Patokannya ada di seberang Hotel Jati ya, oke? Ini baru makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. So, siang budis!